Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak SD Muhammadiyah 2 GKB sehat ya ya mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga dalam kondisi sehat walafiat ya oke kita bertemu lagi bersama Ustaz dan Nur dalam materi pelajaran PLH dengan materi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia disimak baik-baik ya yang pertama kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu salah satunya adalah yang pertama membuang sampah sembarangan jadi Indonesia merupakan negara penghasil sampah yang cukup diakui di dunia artinya apa? Indonesia itu negara penghasil sampah yang besar ya nah akibat buang sampah itu yang cukup besar itu maka lingkungan kita menjadi kotor dan timbul bau yang tidak sedap udara bersih akan tercemar oleh bau sampah dan dapat menimbulkan penyakit bahkan sampah itu adalah sarangnya penyakit ya kalau kita tahu banyak sekali hewan-hewan yang tinggal di sampah antara lain tikus kecoa ya macam banyak-macam lah ya nah ini adalah contoh orang yang tidak memiliki kesadaran tentang kebersihan dia membuang sampah di sungai nah kalau musim kemarau tidak terasa ya tapi kalau sudah musim penghujan maka akan terasa bahwa sampah-sampah yang menumpuk di sungai itu dapat menyebabkan banjir karena akan tersumbat ya nah terus ini adalah sampah plastik yang menumpuk ya tidak bisa terurai terurai oleh tanah ya sehingga dapat menyebabkan pencemaran tanah sayangkan ya kalau seperti ini kelihatan di lingkungan kita ya kemudian yang kedua adalah pembakaran dan penebangan hutan Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684 ribu hektare per tahunnya diakibatkan oleh apa ya salah satunya adalah pembakaran dan penebangan hutan jadi pembakaran dan penebangan hutan itu dilakukan oleh pengusaha ini umumnya ya dilakukan oleh pengusaha untuk membuka lahan akibatnya penebangan akibat penebangan dan pembakaran hutan tersebut maka menimbulkan kerusakan hutan hutannya menjadi gundul cuaca menjadi apa panas berdebu ya nah hewan-hewan juga akan kehilangan tempat tinggalnya karena hewan itu kehilangan tempat tinggal kehilangan apa makan sumber makanannya maka lama-lama hewan itu juga akan punah terus yang untuk yang pembakaran nah banyak hewan yang sampai terbakar ya karena itu nah ini adalah pembakaran ya nah disini ini sebenarnya itu banyak sekali ada ulat ada banyak sekali hewannya nah sehingga ini hewan-hewan ini banyak yang terbakar ini ya penebangan juga gitu banyak hewan-hewan yang lari sehingga banyak juga hewan yang kehilangan tempat tinggalnya nah yang ketiga adalah asap pabrik dan kendaraan ya akibat banyaknya pembuangan asap dari hasil pembakaran oleh kendaraan bermotor dan mesin pabrik maka dapat kita rasakan betapa kotornya udara di sekitar kita apalagi orang-orang yang tinggalnya di daerah perkotaan yang apa dekat jalan raya yang padat dengan lalu-lalangnya kendaraan bermotor itu sangat sangat apa selain sangat bising juga udaranya itu sangat kotor asap-asap asap-asap kendaraan debu itu masuk ke dalam rumah ya nah asap pabrik juga seperti itu ya nah udara yang kotor dan terjemar tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan ya nah makanya alangkah baiknya kalau kita itu apa berpergian jauh sekiranya itu naik naik angkutan umum naik turun ya di kendaraan ya di jalan-jalan besar nah alangkah baiknya memakai masker ya ya ini untuk apa mencegah gangguan pernafasan tadi akibat keasap kendaraan nah ini adalah gambarnya ini gambar asap kendaraan ya dan yang sini adalah gambar asap pabrik ini orang-orang yang tinggal di sekitar apa di sekitar pabrik ini terkena asapnya ya nah yang keempat adalah pembuangan limbah ke sungai ini airnya ini sangat kotor sekali ya sangat kotor dan terlihat berwarna hijau ini air kotor nah air ini ya pembuangan limbah ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air ya bahan kimia yang berbahaya ya yang tercampur dengan air ini dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap kemudian hewan-hewan yang hidup di air ini akan mati ya ya sehingga lingkungan kita akan tercemar oleh bau limbah nah biasanya kalau apa itu orang-orang yang tinggal di di sekitar atau di pesisir pantai yang tercemar atau di sungai yang tercemar ya ikan-ikannya itu diambili diolah entah itu digoreng atau entah itu dipakai kerupuk itu juga sebenarnya tidak boleh ya dapat apa limbah yang tadi termakan oleh ikan yang mati tadi itu akan masuk ke dalam tubuh kita oleh karena itu kan pernah kita lihat berita ya jadi orang-orang penduduk di pesisir pantai atau di dekat sungai itu apa itu tercemar oleh limbah nah itu akibat itu penyebabnya salah satunya di sana karena dia makan dari ikan yang sudah tercemar ya sebenarnya itu tidak boleh nah Alhamdulillah itulah penjelasannya ustadah ya pesan dari ustadah jaga kesehatan berbakti pada orang tua patuh sama orang tua jangan lupa sholat lima waktu ya dan belajar yang rajin oke anak-anak itu saja dari ustadah terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh